selamat menikmati jangan lupa klik tombol suka jika kamu menyukai video ini dan terima kasih oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita siapkan bahan-bahannya yaitu yang pertama adalah chop ini adalah chop bola biasanya untuk memompah bola atau bola-bola biasa ini kemudian benang kemudian ada aplikasi juga saya siapkan gerinda kecil untuk memotong dari chopnya tadi untuk pemotongannya misalkan lebih kebawah masih masih lebih panjang yang di bagian yang nempel ke dreadnya itu kita potong sekitar 1 cm kita potong sampai terpotong kemudian kita rapikan di bagian bekas potongannya untuk jika yang enggak punya gerinda ini bisa menggunakan gergaji besi tempat seperti itu lumayan tebal ya di bagian besi bulatnya tahapan berikutnya ya ini kita ratakan harus datar ini kita boleh panjang sebelah kita kasih lemge setelah mengeras baru kita tali menggunakan benang ini untuk benang terserah yang penting benangnya ini ukurannya kecil jadi supaya lebih kuat lagi dan bisa lebih rapi bisa memakai benang jahit tapi kalau disini saya menggunakan benang nilon ini sebenarnya juga nilon jahit ini lebih kuat lagi kalau untuk benang biasa itu juga bisa kita ikat secara teratur supaya hasilnya rapi kita ikat pelan-pelan karena lemnya ini juga masih belum terlalu kering cara mengikatnya seperti itu kita ingat kita sisakan sedikit kemudian kita balikan ke bawah lagi supaya lebih tebal nanti setelah sudah terikat dengan kuat ini tahapan berikutnya adalah kita tetesi menggunakan lem Korea ini usahakan untuk menetesinya ini harus rata jadi semua bagian benangnya ini harus terkena lem Korea ini dan harus hati-hati jangan sampai apa namanya lemnya itu masuk ke dalam ke dalam apa namanya itu kita tetesi dan sampai masuk ke dalam lubangnya nanti setelah selesai kita tetesi akan kita coba dan hasilnya seperti ini seperti itu sudah kuat sekali ini dari atas seperti ini penampakannya dan kita potong benang yang tersisa supaya kelihatan lebih rapi ini saya sudah pernah membuat dua kali untuk keperluan servis teman saya yang kemarin suruh membuatkan sudah bagus dan ini menurut saya juga lumayan awet kemudian ini kita siapkan apa namanya bekas polpen atau apa yang bisa masuk ke dalam dreadnya itu sebenarnya tapi ini enggak muat jadi kalau kamu buat nanti bisa cari bekas-bekas pidul apa-apa itu ya yang penting bisa masuk ke dalam dreadnya itu nah ini kemudian kita coba apakah hasilnya memuaskan ini akan saya coba untuk melilit kawat filamen dari lampu ini kita masukkan di bagian kawat yang panjang ke tengah ya kalau ke pinggir nanti seperti itu tadi dia nyangkut kemudian kita putar perlahan-lahan ini sebenarnya bisa muter cepat tapi masih belum dikasih polpen jadi masih berbentuk seperti itu dan hasilnya itu juga lumayan sekali ini lumayan rapi seperti seperti eh hasil dari pabrian ini kita lilit nah seperti itu hasilnya misalnya misalnya kalau kawatnya itu bekas apa namanya sudah gulung-gulung itu bisa kita tarik menggunakan tang tapi pelan-pelan supaya kawatnya itu bisa lurus kembali supaya mudah ketika kita lilit seperti itu seperti itu cara meliriknya dan hasilnya ini sangat rapi sekali sudah seperti pabrian kemudian kita coba nyalakan hati-hati oke sudah sangat bagus sekali ya nyala dengan terang oke mantap pokoknya josh sudah rapi sekali seperti pabrian ini mantap terima kasih telah menonton video ini sampai habis jangan lupa klik tombol like nya dan sampai jumpa lagi di video-video lainnya sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih